musik 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 hi guys welcome back to my youtube channel nama aku venya dan sekarang aku ga sendirian karena aku bakal kenalin dari sini ya ada joko jo dan habis itu juga ada rika nena dan iman which is kita tuh satu siaran radio ya dan kita sama-sama training sama-sama masuk sama-sama keluar bukanya sama-sama ya? jadi buat kalian yang penasaran, just keep on watching jadi guys disini karena aku kebetulan sekarang lagi di medan mumpul sama temen-temen aku dan kita pengen remind nih kenapa sih kita dulu jadi penya radio nah sekarang aku mau tanya deh sama joko iman, nena, rika apa sih dulu alasannya kenapa pengen jadi penya radio coba alasannya dari siapa dulu nih? siapa coba? yang paling muda iya nena yang paling muda iya nena sama iman oke, iman juga empat namanya kenapa teman? dulu alasannya karena suka dengerin radio ya abis itu karena iseng awalnya ya udah, masuk ngelamar akhirnya jadi penyar radio bukan karena iseng pengen kenalan sama salah satu penyar di jaman dulu gitu? enggak sih, tapi memang dari awal pengen megang satu acara asik udah tau dong itu ya, yang screening-screening itu ya? screen-screen gitu anjay untuk awalnya terus kalo nena gimana, Nen? kalo nena karena banyak penyar favorit nih oh jaman dulu ya? oh iya, dulu gitu dan ya misalnya aku gak tau, jujur misalnya oh, gak salah disebut ya pokoknya senior kita itu keren-keren kak, ini sialnya kak Gita ya itu lama iya, 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 iya aku suka banget sama kak Gita lucu ya, lucu gitu ya? iya, emang gemay iya, emang kak Gita Bebita lucu sih ya? dan FYI, emang kak Gita Bebita itu adalah senior kita secara ngelangsung ya, guys jadi kak Gita Bebita itu alumni KSF Medan cuma kalo kita ini gak ngikut kak Gita ya? belum, belum, belum belum, belum, belum amin terus kalo misalnya Nena sendiri udah kasih tau Iman juga udah, Rika kalo gitu, kenapa? jujur aku iseng sih gak tau dulu itu disuruh temen buat daftar aja karena emang lagi ada lowan buat announcer kan terus abis itu udah isi aja isi aja, coba ikut yaudah aku isi ternyata alhamdulillah lolos setiap tahapnya yaudah akhirnya kecebur cuman gak sampe kepikiran pada di announcer yaudah di dunia tapi gak bakalan kepikiran sampe oh, yaudah jadinya ya kalo misalnya lulus alhamdulillah gitu wajib bol alhamdulillah kalo gak yaudah gak apa-apa gitu jujur iya, ini iseng-iseng berhadiah sih judulnya alhamdulillah iya apa karena Rika sebelumnya pernah diundang jadi cewek apa ya? oh iya yaudah bos alhamdulillah lazim jangan dikorek-korek bu iya, mohon maha, mohon maha salah satu show dulunya tapi sebelum sekarang berhijab ya iya insya Allah ya sebelumnya jadi lebih baik amin ini urti kesayangan aku lah terus kalo misalnya yang paling tua deh Bang Jo keren banget ya jadi kalau aku ini awalnya itu masuk di salah satu radio di Kota Medan itu awalnya gak iseng sih jadi ada tawaran dari ex-girlfriend tau 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 i know you know ya i know jadi gak sengaja ditawarin ya mungkin di-sounding sama dia terus kan gue turunkan suaraku juga bagus ya kalo penuhin ya kalo penuhin juga bagus kan media abish ya luar biasa bagus terus terus nyoba-nyoba di-apply ikutin proses ke tahap selanjutnya abis itu ketemu lah kalian semua abis sekarang kita jadi bisa sedekat ini awalnya tetap bisa cuman nyoba bener banget tapi kalo V-nya sendiri ada cerita tersendiri ya apa tuh? soalnya aku kayaknya paling beda dari kalian oke jadi dulu SMA aku tuh kebetulan agak keren lah ya di Sumatra Utara semansai semansanya tapi agak jauh oh iya deket daerah pesisir ya? memang bener cuma mohon maaf plus bro oh iya plus SMA plus jadi SMA aku tuh kebetulan anak-anaknya pada kayak kok masuknya di universitas yang keren-keren sedangkan aku kok kayaknya B aja sedangkan aku juga gak bego-bego amat tapi kok kayak gitu jadi aku mikir wah kayaknya aku harus masuk ke salah satu pekerjaan yang menghasilkan duit duluan dibanding temen-temen aku itu jadi agak-agak rada apa ya? rada beda sih sebenernya jadi sebenernya antara hobi dan juga cari kesibukan lain tapi abis juga dan juga kayak membuktikan bahwa oh iya aku bisa tanpa bisa keren ya iya bisa keren tanpa harus kuliah di universitas yang ternama bener bener jadi kayak gak harus negeri suasa juga bisa itu at the end adalah skill kita gitu loh karena awalnya pas lagi nyetir pas abis pulang kuliah aku dengerin nih siaran salah satu penyiar terus ada lagu yang paling aku suka itu dari Kotli guys wow judulnya coba jaman itu apa tuh 2014 2014 iya bukan oh 2014 2014 bukan sky full of stars betul betul jadi lagu sky full of stars itu aku bener-bener suka dan kayak kok cuma radio ini padahal itu kayak udah happening karena yang sering muter ya karena radio kita itu guys mohon maaf ya tapi keren juga sih kalo aku bisa akuin ya karena pada jamannya ya pada jaman dulu ya 2014 itu kita udah muterin lagunya itu 2 minggu yang belum terkenal itu udah di play duluan di kita kan hades hits itu plus hits ya bener-bener udah hades hits yang medan tagline-nya jadi ya kalo buat temen-temen yang tau bisa di komen guys kayaknya tadi udah ada jibut sih gapapa juga jadi tuh gak bener dulu terkenal ya dari aku sekolah juga sering dengarin 2009 tuh kayaknya terkenal-terkenalnya sih waktu belum ada sosmed kayak sekarang ya kan kalo aku dari SD banget jadi awalnya memang dari SD aku udah dengarin Kiss terus di 2014 itu iseng karena mohonnya ngambil program itu jadi dulu memang lagu-lagu SD nya under drum oh engga SD aku datang pagi terus ke SMP kan ada radio kan jadi aku setiap datang pagi harus muterin Kiss ini bukan mau ini ya bukan Paris bukan Paris bukan mau ke Geo yang menurut gue kan keren gitu dari musiknya dan orang-orangnya bener tapi guys kita kan udah cerita nih awal-awal kita bisa masuk ke radio kita kerja sekarang kan kita udah kayak heee udah punya kesibukan masing-masing ya nah kalo misalnya alasan tersendiri nih ada ga sih suka dukanya pada saat lagi masuk atau mungkin lagi training atau apa ya banyak ya kayaknya gak bisa dijabarin satu-satu sih yang paling enak mas suka apa duka nih? boleh dari sukanya dua atau dukanya dulu? dukanya dulu dukanya dulu oke dari mas Jo kalo dukanya kalo dukanya kita namanya juga junior ya anak-anak baru dukanya itu ya biasa lah disuruh sama senior ya bener-bener mungkin yang cewek-cewek gak pernah disuruh ngambil otri atau ngapain kita sama imen sering ya ngirin pake terus dukanya itu apa lagi ya? banyak ya kayaknya dukanya terus dia senang-senang aja ya itu tadi duka itu duka kalo sukanya kalo sukanya itu punya temen baru punya ilmu baru pelajaran baru terus kita punya banyak ilmu sampai sekarang mungkin masing-masing bisa badai ngisi ya ya terus nah terus iya 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 bener jadi tuh sukanya ilmunya nambah pengalaman juga nambah terus silaturami kita juga makin neret sampe sekarang iya bener karena satu sama lain tadinya kita gak kenal siapa temen-temennya juga beda lingkungannya beda ya iya bener-bener tapi kita sampe sekarang coy udah hampir ot6 tahun ya iya lah 2014 udah 6 tahun kan udah dari 2013 ya 14 14 14 ini udah mau akhir tahun sebenernya kita bakal nama yang satu lagi Audra ya Ayo Abra 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 Dulu kita bergelapan ya bergelapan ya 1,2,3,3,5 bergelapan di Audra ya baru ketemu kakak-kakaknya kita rindu ya Kami masih inget sama Audra Audra yang training terus ya Ayo Abra Ayo Abra Ayo Abra Ayo Abra Ayo Abra Tapi selain itu guys selain kita emang di apa ya kayak moment-moment yang paling menggelitik lah kayak anjir ini kayaknya gak akan lupa deh ini kan training-training kayaknya suruh-suruh kalau cewek-ceweknya apa nih antara yang mau menggelitik atau yang sedih deh boleh dijelasin saya taruh-tar kalau aku gak menggelitik sih mungkin agak sedih ya kalau misalnya kita itu lagi training terus rupanya ada apa ya habatan di jalan eh kita telat untuk training co-pilot ya namanya dulu ya harus dicatat setiap lagu yang di play bikernya digambar bikernya hafal ya kan dan tiba-tiba kita tuh gak semangat nih rupanya ada suatu hal yang terjadi di jalan deh di luar telat dan kita malah aku tuh pernah disuruh di depan aja di ruangan skrip ya dengerin dari luar aja jadi gak masuk sedih sih sedih tapi setelah itu alhamdulillahnya penyairnya baik ya abis itu gak lama aku mikir masuk gitu kalau Rika gimana Rika? kalau aku ya aku dukanya apa ya yang paling dukanya ya banyak ya bu ya kayaknya gak bisa dijabari gak usah kayaknya soalnya betul-betul tapi takutnya serba salah kan nanti dia bilang takutnya jadi dinyalakan nanti dia bilang so ini jadi gak usah ya mungkin aku ngomongin sukanya jalan daripada dukanya ya dukanya gak apa-apa udah maafin udah maafin udah maafin serius sukanya sukanya aku tuh bisa ketemu sama mereka-mereka ini nambah-nambah jadi temen juga pengalaman link dan pastinya bisa aku bisa ngemsi sekarang tuh gak munafik juga ya ilmu-ilmu dari ya bener-bener dari suara aku tuh dulu gak kayak gini terus kita tau olah vokal gimana olah fisik olah fisik gimana jadi ilmunya nyerep lah sampai sekarang alhamdulillah banyak yang kita pelajari ya eh suka dukanya fan-nya dulu lah oh iya oh iya terus sampe fan-nya dukanya apa baik aku gak bisa jawab sih kalau duka kalau duka aku gajinya paling kecil pas dulu sebelum dikontrak nah kita tuh pernah training kita training lama dan kita itu tuh dibayar jangan salah ya kita training tuh dibayar cuma 150 ribu loh 150 ribu sebulan kita bener-bener perincis dari wah gak tau lagi-lagi dong bener 150 ribu tapi setelah 150 ribu dari mereka yang training aku agak duluan lah naik sebelum yang pada training-training tapi pas digaji dan dikontrak awal itu aku tuh paling rendah dari mereka semua karena dulu kayaknya senior-senior agak kurang suka sama aku karena kayaknya face aku tuh agak antagonis gitu loh guys jadi kayak berbaur tuh aku agak kurang gitu jadi kayak ya aku apa adanya aku aja karena menurut aku skill gitu yang digunain pas kerja tapi ya itu kan pribadi masing-masing ya 150 ribu kalian buat apa nih? jujur deh awal-awal nih kayak cuma 150 ribu loh terus 150 ribu gue transport ya transport ya nah habis di transport jadi anggapan orang-orang itu banyak ketika kita masuk training itu temen-temen kita semuanya pada nganggap wih penyihir nih gajinya udah banyak waaah waaah jaman kayak training cuma 150 ribu dan untuk pertama kali kita apa buka tabungan itu kita berdua sama tuh ke ATM siapa? kita berdua sama ke ATM terus kita liat dan sama 150 ribu gaji training kalo dulu aku beli handphone untuk mailphone doang nah itu gaji aku 150 ribu buat makan kayaknya kayaknya aku beda sendiri guys dari kalian apa tuh? karena papaku bilang kalo misalnya dapet gaji itu dikasih aja ke orang tua? bukan, ke gereja oke jadi walaupun aku agak kayak tapi aku masih ngikutin juga aku ingetin orang tua jadi aku kayak yaudah aku kasih semuanya ke gereja even satu bulan gaji pertama setelah dikontrak itu juga aku kasih padahal aku masih paling sedikit dan itu diangklop inget ga? itu dikasih diangklop loh gaji pertama gaji pertama berapa sih? 400 engga, kalo gaji pertama macem-macem pasti aku itu 430 ribu 500, 600 ribu iya aku pengen kecil pokoknya Joko berapa? ga inget pasti di bawah 500 yang pasti ya di bawah 500 tapi guys aku yang inget Iman tuh paling gede dari kita semua 600 ya man yang karena dia itu kayaknya dulu paling nurut paling kayak jadi intinya jam siarannya itu paling banyak iya kan? karena dulu kita dinilai karena jam siaran paling banyak itu nilai uangnya paling banyak juga jangan dulu pokoknya gitu lah tapi itu tetep aja 600 ribu ya iya tapi aku paling sedikit jujur aku paling sedikit aku inget dan aku agak shock siapa yang paling kalian inget di radio kita tercinta? orang ya? senior ya maksudnya? siapa aja serah aduh jangan dong inisial aja inisial aja enak dulu deh yang paling berdiasa yang sering ngasih ilmu siaran harus gini loh oh ga perlu inisial oh iya Kak Wuchi Hai, Kak Mogi dulu menyeramkan ya abis itu kayak siapa? kayak... sinis gitu ya? bener-bener tapi ternyata Kak Wuchi lah yang sambung backup kita ya betul terima kasih Kak Mogi betul malaikat kita di situ ya bener gak nyangka sih setiap ada hambatan tuh kayak Kak Wuchi tuh selalu ada solusi dibalik bukannya yang jute, yang sinis itulah manusia tadi ya kan memang di awalnya mungkin sedikit ada merepetnya ya bu kalo kita kenapa-kenapa cuma akhirnya dibantuin iya gitu sih sinis-sinis bersolusi anjay iya kalo Iman siapa? iya Kak Wuchi iya akhirnya kan kita pada awal semuanya kan emang sama Kak Wuchi noise torsion jadi kalo di diinget dari yang awal tadi program yang udah kuincar ya akhirnya Kak Wuchi itu yang mau memberikan ke aku iya sih sama-sama walaupun ada ini lah ya drama drama lah ya akhirnya thank you kayaknya setiap kita mau di apa ya kayak diturunin kayak special program itu itu dites iya itu selain selain dites kita juga kayak dikasih apa ya drama-drama tersendiri ya kayak aku contohnya love always masalah percintaan waw karena memang sesuai ya percinta dia sangat bergelombang ya ya mungkin tapi dulunya itu nen aku jujur ya sebelum nena dikasih after school after school itu guys ya masalah-masalah anak sekolah aku dikasih sebenarnya sama almarhum Bang Rizky kayak ditanya kayaknya mau engga tapi jujur aku bilang aku kayaknya engga debang karena aku engga karena banyak tanggung jawabnya ibu iya banyak perintilan krucil-krucil jadi aku kayaknya engga bang tiba-tiba Bang Rizky kasih ke nena terus kalo Rika apa Rika? aku Girls Talk ya aku Girls Talk aku dari Kauti juga lah iya Cie dari Kauti abis itu baru ke Kadisa kan Cie bener kalo Jo apa ya Jo? Jo punya special program kayaknya ga punya ya itu bener Joman Joman aku pribadi ga suka siaran sendiri ga suka jadi lebih suka siaran berdua ada partner kan kita pernah siaran bareng ya man banget sama penya ya karena kita tuh adalah kayak kita bilang kita tandem ya kita mau ngegantiin penyiar sebelumnya nih kita harus siaran pagi aku semangat oke siaran pagi Joko juga oke siaran pagi eh ga nyampe berapa lama ya kan? hmm jadi di antara berempuan ini aku cuma pernah siaran partnernya itu bareng Iman sama Fenya lu sama Nina sama Rika belum pernah ya kalo untuk program sendiri juga ya belum pernah ga suka siaran sendiri sepi tapi emangnya sih dia juga kayak gitu makanya kalo ga sama kak Rika pernah ya sama Iman sama Fenya Fenya ga banyak jam terbangnya ya jadi ga bisa diambil lagi betul Fenya tuh udah satu tingkat di atas kita ya betul 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 pesuna kan semua ya tapi emang betul iya emang iya pada akhirnya dia gitu awal-awalnya dia di ngek kali ujung-ujungnya di atas, legit senior juga mau di bawah nih ya keren iya iya udah kayak Sohee gila-gila pokoknya jangan lupa like dan subscribe lah oke iya iya tapi kalo aku sendiri selain sama Joe aku pernah juga tandeman sama Rika iya, oke itu apa ya? eh, Nuntun Night oh iya, Nuntun Night karena kayak kita di... Nuntun Night kenapa obrolan kita malam-malam bu pagi-pagi kayaknya pernah juga deh Nuntun Night kayaknya udah ga pernah Nuntun Night tuh dari 4 sore pokoknya intinya aku tuh selalu prime time sorry prime time prime time jadi aku pernah pagi-pagi siaran sama Joko sama juga Bang Anes dulu dan aku kalo misalnya untuk mentor aku special sama Bang Anes nih kenapa tuh? untuk thank you-nya selalu di backup juga ya antara di backup sama kita juga banyak sharing soal pengalaman ya pengalaman dan apa ya kayak... kerasnya hidup ya kerasnya hidup di penyiaran iya itu sih aku... Rika siapa yang paling diingat? Kauti karena kan disuruh ulang disuruh bikin skrip yang bagus karena kita kan juga skrip dulu dari sama dia ya iya masih buta lah intinya gak ngerti buat skrip bener jadi oh ternyata yang kejam-kejam gitu padahal sebenernya itu baik bener-bener iya satu paket mereka ya iya masalah pernekapan juga berlain dengan mereka iya pokoknya sebenernya semua kenapa anda tidak datang ke pernikahan Petty? karena tidak bisa ini Bapak aku di Jakarta tapi mungkin Sun akan ketemu tapi jujur sih waktu mendengar kapit itu married senang iya oke abis ini sekarang Joe aku mau tanya Joe siapa nih orang yang kayaknya berpengaruh nih untuk peran Joko selama siaran dari awal sampai sekarang? kalau untuk musuh pasti Kanisa ya? karena kita belajar mixing mixing lagu dari Kanisa itu di awal training nge-play aja di telepon ya terus kalau skrip KBL sama KOTI terus yang paling berpengaruh juga untuk perkembangan aku itu Bang Anes kenapa Bang Anes? Bang Anes itu selalu ngasih masukan selalu ngasih hal-hal yang baik untuk kedepannya kita siaran gimana apa yang nggak pantes untuk diucapin atau untuk skrip dibantu pokoknya dia nggak pelit sama ilmu intinya sih itu terus Bang Ari Bang Ardil iya bener bang Ardil pokoknya kalau deket mereka selalu happy lah Bang Ari tuh dulu baiknya luar biasa loh kok dulu? sampai sekarang loh maksudnya dulu dan sampai sekarang baiknya tuh out of the box Bang Ardil juga parah itu lagi lebih parah tapi semuanya pada di luar kota ya iya sehat-sehat terus juga sehat abang-abang pokoknya kita disini nggak lupa ya tapi kayaknya guys yang paling terakhir untuk ngejalanin training party itu angkatan kita iya iya karena abis angkatan kita nggak ada yang namanya training party iya jadi sebelum Gete itu training on air ya? iya tapi yang nggak pernah training party itu Nena Nena nggak pernah mau ikut nggak bisa ikut jadi Nenek tuh tahu banyak alasan nggak bisa ya ya daripada diusin dari rumah ya iya 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 betul jadi kalo ada yang mau tanya nih training party apa sih? jelasin dulu jelasin yang sudah merasakan training party itu sebelum kita training on air ya ada yang namanya training party itu dimana kita tiap weekend kita selalu datang ke salah satu club yang ada di kota Medan kalo misalnya nggak ada yang nggak ikut sebenernya pasti marah sih tapi kalo Nena mungkin dimalumin hmm karena Nena dari awal dan selamat ya iya Nena dari awal bawa gila aja ya pertama kali bapak training party gimana pak? waduh itu memang asli yang paling aku banyak drama ya drama satu terus yang paling aku asliin tuh ya mas Jo nih oh kenapa mas Jo? karena aku selalu nolongin kalian dan waduh ya iya 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 itu aku sih iya iya itu aku kali ga sih? karena aku nggak suka minum iya man, minum man tapi ini kok nggak kalah eh minum aja gini minum ya nggak ya nggak keliatan deh gelap ya di situ ya nanti di depan senior kita nampak minum aja kalo OP-nya yaudahlah ya kalo OP-nya kan udah sehari-hari nyurai gitu bisa ya aduh jangan duduknya mereka ya maksudnya sehari-hari mire-mire putih betul maksudnya itu adalah training party karena kita juga dibesarkan di dunia entertainment kita juga harus bisa merasakan vibes-nya yaks 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 iya jadi buat yang mungkin belum bisa beradaptasi dengan kita harus juga lho entertain orang kita juga harus tau lho caranya untuk kenal sama personalnya itu beda dari personal kita nah itu diajarin di situ gitu jadi kita gimana caranya untuk nge-grab orang biar temen-temen kita temen-temen baru yaaa so apa lagi? bisa masuk club gratis terima kasih untuk radio ini lah iya betul ah keren lah maksudnya bisa masuk ke club terus bawa temen-temen itu di jaman 2 rasanya udah kayak keren kali dulu ya tapi sekarang udah duduk iya anjir iya banyak disitu eh kenangannya banyak banget nena itu ga ikut training party tapi dia itu yang nungguin kita di kantong nena ga ikut training party tapi nena jadi saksi iyaa nena tuh jadi saksi karena nena tigur di kantong bareng kita juga seorang terus nena siaran bisa di pagi tiba-tiba keluar ya di tangga horor itu di korong horor itu tiba ada suara kaki oh ternyata mereka baru pulang ini jam berapa ya? kira-kira jam 5 subuh kali ya kita lihat dia udah selimutan atau udah... pokoknya udah... aduh ga ngerti ya tapi jujur ya guys dulu aku tuh agak di underestimate sama keluarga aku loh untuk ikutan di radio karena... mungkin mereka pikir kayak apa sih kayak bawa ngaruh ga baik tapi menurut aku itu adalah pengalaman selama kita hidup ya guys kita hidup cuma satu kali jadi kalo misalnya kita kayak... ya terlalu stuck gitu-gitu aja kurang berwarna atau ga berani mencoba sesuatu hal baru kayaknya menurut aku agak sia-sia ya ya jadi hal-hal yang ga pernah kita telepon di luar radio itu sebelum kita di dunia penyiaran banyak kita dapat kayak gitu jadi... ya udah karena cuma sekali training party ya dinikmati kan ujung-ujungnya jadi kenang-kenang bener bukan berarti diajarin untuk jadi bundle ya justru kita harus bisa jaga diri dan bisa nge-treat dan berteman sama orang-orang banyak itu maksudnya gitu di radio ini pokoknya air dan apinya semua dirasain lah mulai dari bener-bener sedih-sedihnya bermasalah-masalahnya seneng-seneng seseneng-senengnya juga udah dirasain bener bener tapi apapun yang udah ada di radio itu yaitu membutas jadi kenangan jadi kenangan aja sih engga jadi bukan jadi dendaman engga engga sama sekali tapi kayak malah ih lucu ya dulu tuh kayak gini padahal ga mesti ini ya karena sedikit hal kecil kantor itu aja tapi kayak gini indah juga sih indah-indah serius ga ada mikir dendam atau apa ya jadi untuk senor-senior ya pasti terima kasih banyak iya banget-banget parah dan yang lucunya lagi kalo misalnya ada satu trendsetter nih misalnya contoh satu orang ngecat rambut ada warna pink, ada warna apa nanti tiba-tiba keikut semua itu jamannya ombre ya? iya, jamannya ombre jadi intinya kalo mesti di kantor kita itu apa yang baru pasti semua update gitu nah makanya sekarang setelah aku udah ga kerja di radio kok aku ngerasa kayak udah kurang lebih lagi ya satu baby list semua, dulu tuh baby list kautin sama KPD ya catokannya, satu-satokan semua catokannya ya Ibar juga sesuatu sampe rambut, Ibar juga dicatok ya oke 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 makeup juga, punya makeup baru apa itu semua sharing ya semua dicobain, oh rindu sih buat kalian-kalian yang juga mungkin pengen jadi penyar radio pesennya apa dari kita semua silahkan dari Bapak Ibar newbie-newbie nih lah pesennya jangan takut sama suara kamu aja oke kan kan suara kita sama suara di mixer beda ya? oh iya bener beda lebih mulet lebih mulet banget cakep tapi agak ini ya, aneh sendiri ya kok dengerin suara kita awalnya ya awalnya ya tapi kok ngapain suara kita gitu ya aduh lalu keren sendiri loh iya bener pede lah, percaya diri lah kalo ada yang dengerin tuh rasanya seneng gitu ya oh bahkan aku dulu jaman-jaman dulu dikasih bunga sama pendengar dikasih ya bener-bener makanan tuh dulu iya pernah 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 semua pasti pernah ready ya jadi ujik friend-nya apa yang kacamata ya? gue juga kasih doang kat bukannya ya lo ngor-ngornya itu lo ngor-ngornya iya makasih ya oke gitu kalo friend-nya itu udah kayak regular ya kalo penyar itu dia suka tapi kalo aku pribadi dapet cokot, dapet bunga, dapet makanan dapet banyak banget bahkan bener kalo misalnya next time itu junior-junior itu lebih apa ya terangkul kaya dulu sih jujur mereka dulu mungkin sedikit agak keras sama kita cuma itu yang teringat dan itu mereka tuh nge-backup kita selalu gitu jadi gak yang lo gue, lo gue, kamu, aku, no enggak ya mereka walaupun kayak gitu nyuruh kita ini itu kita mau matahari masuk tuh gak boleh gak boleh bau gak boleh bau gak boleh bau wangi itu goyanya gak boleh yang salah-saluh harus keren gak boleh harus branded semua pake sandal pake canaponggol aja kalian gak boleh ya? pokoknya kalo misalnya kita udah buka pintu tiba-tiba ada wangi yang tidak sebenar waduh makanya kita selalu bawa pake gansi atau parfum kalo bisa mandiin, mandiin gak ya? jadi kita tau sendiri ya, sebelum masuk tuh kita ganti baju dulu, kita pake parfum dulu bahkan kalo udah dekil, kita bisa mandi dulu guys di bawah hari naik gitu kan tapi itu jadi pelajaran, jadi kita jadi aware kita harus tau juga sekeliling kita gitu ya sama harus update guys kalo punya radio itu harus update banget mau handphone, gadget, semua harus update di jaman kita dulu, snapgram belum ada hewan lawa ya? belum, snapchat jaman-jaman pokoknya nyari berita dari mana lah yang penting dapet kita karena kita bikin script kan sendiri, semua sendiri gak ada yang dibantu, paling cuma kata-kata sedikit aja dibantu sama ya direvisi ya direvisi sedikit aja dan pemilihan lagu sih menurut aku jadi aku juga lebih tau bahwa, oh iya ternyata artis ini yang lama-lama kita jadi kepo, oh iya ternyata mukanya begini ya yang padahal cuma tau namanya doang, eh tiba-tiba kayak oh ternyata mukanya kayak gini, oh lagunya kayak gini ini cocok lagunya dimixing sama lagu siapa gitu jadi ilmu banget sih sebenernya dan ilmu komunikasi kayak yang sekarang kita terapin bahkan kita semua kayak bacot mau ngomong semua ya karena siaran kamera lagi ya gitu guys jadi buat yang pengen siaran radio menurut aku harus banyak dikulik terus juga banyak tanya sama orang dan searching-searching dan jangan kalo mau jadi penyiar radio itu introvert itu tuh gak boleh karena kita tuh harus bersosialisasi kita harus berkomunikasi sama yang lainnya supaya itu dapet info lebih mudah loh selera musik juga jadi nambah karena kita harus berbaur sama semuanya iya jadi junior juga harus berbaur ya ya bener, jangan sok koi tapi juga tapi jangan ngebosi juga yang penting harus tau dimana porsinya koi tau lah itu dia guys sharing dari kita semua tentang radio dan pengalaman-pengalaman kita kalo misalnya mau lagi untuk cerita-cerita kayak gini tentang radio mungkin kan V nya ntar balik ke Jakarta nih kalo misalnya yang nge-request langsung terbang lagi coi ke Medan Casting komen aja ya ataupun kalo misalnya gak soal radio soal yang lain gak apa-apa lah dari kita berlima kita jabanin komen aja pengen tau tentang apa ya thank you so much jadinya ya untuk temen-temen yang udah nonton apalagi terimakasih banyak buat temen-temen radio aku eks penyar aku juga punya semoga sukses Youtube eh, sukses! semoga lancar terus banyak konten-konten yang menarik yang pastinya sedih loh subscribe, like, komen aku tuh sedihnya karena gini loh guys karena kalo ketemu sama kalian itu kayak ngebawa vibes baru, semangat baru kalo misalnya aku di Jakarta kan kayak masih memulai sesuatu yang baru jadi kayak ya step by step lah kalo di Medan kan udah kayak sama bareng kalian mau galau, mau seneng, mau gue gak apa-apa, proses, Wak ya betul, makanya itu ini doain yang terbaik buat kita amin jadi kita intinya saling mendukung satu sama lain ya namanya kita best friend wuuuuh go make ya enggak, enggak aku serius ya titit ya, titit oke deh guys, kalo kayak gitu thank you so much for watching, don't forget like, comment, subscribe and share bye nice bye